Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di daerah Lewoleba, Nusa Tenggara Timur. Nah, Bang Emet kebetulan nginep di hotel atau village, villa atau cottage. Nah, namanya Sea Garden Resort. Kayak apa? Ah, yuk kita lihat. Tempat penginapan Bang Emet kali ini ternyata nama lengkapnya Kuma Sea Garden Resort and Homestay, atau singkatnya Kuma Resort. Dia berada di daerah Pada, Nubatukan, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jaraknya sekitar 12 km dari Bandara Wunopito Lewoleba atau sekitar 20 menit dengan kendaraan. Kuma Resort ini tadinya merupakan bekas rumah jabatan almarhum Elia Serienci Sunur, Bupati Lembata yang wafat tahun 2021 lalu. Ia kemudian dikonversi menjadi beachfront resort dan dibuka untuk umum serta ditata dengan konsep alam terbuka. Tak hanya penginapan, Kuma Resort juga menyediakan kafe dan aula untuk pertemuan dan juga arena bermain anak-anak. Cafe-nya ini punya menu yang relatif lengkap, suasananya nyaman, internetnya yang cukup mengejutkan kecepatannya, dan ada colokan. Nggak nyangka banget lah pokoknya. Dan dari beberapa kali jam makan pagi, siang, dan malam saat kita, Bang Emet, dan teman-teman nginap di sana, kita nggak usah repot-repot nyari makan di tempat lain. Menu makanan di sini udah cocok banget di lidah dan di kantong. Yang luar biasanya, Kuma Resort ini memiliki pemandangan yang mesmerizing. Pantai yang bening, langsung beradu dengan gunung. Gunungnya ini bentuknya pun ya lurus-lurus aja, persis seperti yang kita gambar waktu kita masih di TK atau SD. Asiknya, dia juga punya area yang cocok banget untuk menikmati sunset. Sambil menyeruput kopi dan wakwan, asli bauannya enak. Betahlah Bang Emet nongkrong di sini. Bang Emet sendiri sempat nongkrong di sana sambil menunggu sunset dan menggambar pemandangan dengan laptop tablet andalan. Ini dia hasilnya. Bagus kan? Hehehe. Oke, kita ke kamarnya. Kuma Resort ini punya kamar standar dan kamar VIP. Kamar standarnya ada yang menggunakan single bed dan ada yang menggunakan twin bed. Ada yang berdinding tembok dan ada yang berdinding kayu. Nah, kebetulan Bang Emet menginap di kamar yang berdinding dan lantai kayu. Tempat tidurnya empuk dan nyaman. AC-nya cukup dingin dan ada water heater juga. Penting ini. Suasananya juga enak banget. Andaikan Bang Emet kesini dalam rangka liburan bersama keluarga, pasti mantep banget. Apalagi, begitu buka pintu kamar, kita disajikan pemandangan yang wow. Kamar VIP-nya sendiri dibangun di tebing batu dan langsung menghadap laut dan gunung. Dan kalau lagi surut, seru banget main di pantai ini. Sayangnya, pantai landainya tidak terlalu luas, karena setelah jarak sekitar 20-30 meter, langsung bertemu dengan laut dalam. Untungnya, berhubung ini pantai di dalam area resort, pantainya sepi dan nggak ada akamsi. Jadi Bang Emet bisa mandi-mandi. Dan berhubung Bang Emet paling demen bikin timelapse video, tentunya Bang Emet bikin juga video timelapse untuk sunset. Sayangnya, lagi agak mendung. Tapi ya, nggak apa-apa deh. Ini dia hasilnya. Oke, intinya recommended banget menginap di resort yang satu ini. Akhirnya Bang Emet sudah kembali lagi ke Bandara Wuno Pito di Lembatan. Bang Emet mau balik ke Jakarta, tapi hampir dulu ke Kupang, Surabaya, Baru Jakarta. Karena transit, nggak ada flight yang langsung. Jadi ya, pokoknya sangat menyenangkan sekali. Mudah-mudahan Bang Emet bisa balik lagi ke Lembatan nanti. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.